Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Tiga orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka akibat tabrakan antara bus penumpang di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tiga korban meninggal dunia terdiri dari pengemudi kedua bus dan seorang pejalan kaki. Kecelakaan maut melibatkan dua unit bus yaitu bus Eka dengan bus Sugeng Rahayu terjadi di desa Tambakromo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi. Akibat kecelakaan ini, tiga orang meninggal dunia yang terdiri dari pengemudi kedua bus dan seorang pejalan kaki. Selain tiga korban tewas, akibat kecelakaan ini sebanyak 14 penumpang terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kapolres Ngawi, AKBPR Guwiono menyatakan kecelakaan terjadi saat bus Eka melaju dari arah Ngawi, sementara bus Sugeng Rahayu melaju dari arah berlawanan yakni dari Madiun. Karena posisi sudah terlalu dekat, kedua pengemudi tidak bisa menghindar hingga kedua bus saling bertabrakan. Akibat kerasnya benturan, bodi kedua bus rusak parah. Dari pendatang awal ada 15 korban, 14 korban adalah penumpang bus dan 1 pejalan kaki, 17. Dan 2 supir, jadi totalnya ada 17. 14 ini disinyalir sebagai penumpang bus, 1 pejalan kaki dan 2 adalah supir bis. Kemudian laporan terakhir tadi untuk supir bis, dua-duanya meninggal dunia dan penjalan kaki juga berpengaruh. Jadi totalnya ada 3 korban meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya saat ini sedang dilakukan perawatan di RS Uni Geneng dan di RS Uni Ngawi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.